Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman teman disini saya memberikan informasi aja nih ya Oke alasan saya disini di Poco Every kenapa belum di update bang Itu notifikasi muncul terus Update ke 13.0.6 Nah gini teman teman ya Kenapa saya belum update ke 13.0.6 Karena disini saya nunggu MIUI 14 Oke Nanti kalau misalkan di MIUI downloader itu sudah muncul MIUI 14 Kita akan langsung update secara manual ke MIUI 14 Loh kenapa bang update aja nanti tinggal di update aja dari 13.0.6 Nah disini permasalahannya teman teman Seperti kasus di Poco X3 Pro itu yang sudah update ke MIUI terbaru dan security patchnya di Januari Sedangkan untuk MIUI 14 nya itu sudah di Januari juga Jadi nggak bisa kita coba update teman 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 atau kita coba rename Gitu Kecuali kita downgrade dulu untuk MIUI 13.0.5 nya ke paling lawas dulu atau ke MIUI 12.5 lah teman teman Baru nanti kita update ke 13.0.9 yang global MI baru nanti ke MIUI 14 Seperti itu Nah disini juga sama nih kasusnya di Poco X Sorry di Poco F3 saya Kalau kita coba lihat di MIUI downloader disini ya Oke kita coba langsung aja masuk ke Poco F3 Nah disini untuk MIUI global disini masih di 13.0.7 untuk global ini sudah ada yang baru ya untuk Poco F3 di MIUI 13 global nih ya atau MI ya Kalau ID disini di 13.0.6 nah kalau kita coba lihat disini untuk di global dia ini untuk di watch new ya kita coba lihat dulu nih apa yang baru Dia ini update ke Januari 2023 ya oke nah untuk patch keamanannya nih atau security patch nya Nah kalau kita coba lihat untuk di Indonesia ini sama ya nah oke tuh update Android security patch 2 Januari 2023 ya nah oke Di sini saya lihat kalau misalkan nanti MIUI 14 teman teman ya itu update di Poco F3 ini kita nggak tahu nih apakah nanti rollback yang MIUI 13.0.7 ini kita nggak tahu ini apakah nanti rollback dan diganti 14 gitu kan Nah takutnya nah takutnya disitu nanti security patch nya itu di bawah Januari takutnya masih di Desember misalkan Atau sama malah di Januari itu susah teman teman Kalau kita mau coba update mau pakai rename juga itu susah pasti gagal kalau seperti itu ya Nah disini di MIUI Cina dia ini sudah ke-14.0.5 untuk Poco F3 Gatuh kenapa ini developer masih belum ada update ya untuk MI stabilnya untuk MI 14 di Poco F3 Oke nah sedangkan disini kalau kita coba lihat untuk di MIUI ini teman teman nah yang ini ya Ini ada beta ROM nya nih ini beta ROM nya dia 14.0.232.21 developer version ya Ini ada di xiaomi.eu nya nih nah ini memang disini harus coba TWRP teman teman ya kalau mau coba yang ini Seperti itu nah disini saya nunggu ternyata ya untuk di Poco F3 mau update ke MI 14 itu masih nunggu waktu yang cukup lama teman teman ya oke alasannya seperti itu tadinya saya nggak update ya ini masih muncul notifikasi tapi kemungkinan disini karena disini dia ini sudah 13.0.7 ya dan disini sudah Januari kemungkinan juga nanti saya akan update aja karena nanti kalau untuk yang stabil MI 14 stabil di Poco F3 ini kemungkinan masuk ke patch Februari atau Maret teman teman ini nanti masuknya ke patch Maret kayaknya kalau nanti ada update ke MIUI 14 Poco F3 jadi kalau misalkan kita mau coba update MIUI 13.0.6 Indonesia ini masih aman ya kalau misalkan mau update ke sini masih aman Oke pilotnya juga ada ini cuma 79 MB dan ini ya dari 13.0.5 ke 13.0.6 ini hanya update patch keamanan aja ini ke bulan Januari karena disini saya masih di bulan Desember kalau nggak salah teman-teman ya kalau kita coba tentang telepon nah sorry nah masih di bulan 11 nah ini masih di bulan 11 ternyata teman-teman ya untuk patch keamanannya ya Androidnya ya masih di bulan 11 2022 jadi ini kalau masih jauh teman-teman ya dan memang sebaiknya disini kita harus update ke 13.0.6 kalau misalkan kalian ingin mendapatkan patch keamanan terbaru ya ke bulan Januari ya Januari 2023 seperti itu jadi ya sepertinya untuk Poco F3 saya akan saya coba upgrade ke 13.0.6 dulu deh karena ya disini untuk global stable ternyata dia malah muncul yang 13.0.7 seperti itu ya alasannya kenapa konten-konten saya sebelumnya nggak bahas Poco F3 saya nunggu dulu teman-teman ya kalau misalkan ada update ke-14 saya akan langsung update ke-14 tapi ternyata malah yang muncul 13.0.7 ya seperti itu ya jadi disini mungkin saya akan coba upgrade dulu aja ke 13.0.6 jadi nanti kita coba lihat performanya seperti apa Poco F3 di 13.0.6 ini teman-teman seperti itu ya oke itu aja mungkin namanya sih hanya informasi aja aja kalau misalkan teman-teman lihat konten saya sebelumnya loh Bang kok itu belum di-upgrade ya itu kan ada notifikasi kok nggak di-upgrade itu kan nah seperti ini Oke itu aja teman-teman ya semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati